Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamba'at. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Sebetulnya saya sudah dari kemarin-kemarin tahu video tentang. Katanya dalam video itu jual beli nasab sampai 200 juta. Dan ada 50 nasab yang dipalsukan. Saya kaget. Cuma saya belum berani mengangkat sebelum tahu orang yang ngomong itu siapa. Karena ini masalah sensitif. Dan kalau kita tidak tahu siapa yang ngomong itu berbahaya bagi kita. Saya tidak mau menjadi orang yang menyebarkan hoax. Itu pertama. Karena kan berenarnya cuma voice note-nya ya. Suaranya doang. Orangnya tidak kelihatan siapa yang ngomong. Saya tidak berani. Nah, tetapi kemudian sekarang saya berani angkat ini karena ada muncul klarifikasinya. Ternyata ini kejadian bukan baru. Ini kejadian sudah setahun yang lalu. Kejadian di tahun 2022. Oke, kita simak dulu apa yang disampaikan. Dari awal dia ngomong sampai klarifikasi ya. Biar tidak gagal paham dan kita pun tidak menjadi orang yang ikut menyebarkan informasi bila belum jelas kebenarannya. Dan sebagaimanapun kita sekarang sedang mengkritik mereka khususnya urusan nasab. Maka kita harus objektif di dalam membicarakan kebenaran. Ini karena beda hal antara yang ngomong jual beli nasab dengan kritik nasab. Itu dua hal yang berbeda. Untuk urusan kritik nasab kita harus terus berjuang. Dan kita harus terus berjuang. Tidak boleh mundur. Kita harus mendukung riset Kihaji Imaduddin Uthman. Tapi kalau ada yang ngomong kayak gini dan itu fitnah dan kita harus katakan. Ini adalah fitnah. Kita harus fair satu kali lagi. Kita tidak mau seperti mereka-mereka yang apapun informasinya. Kalau keluar dari lawan mereka apalagi buruk ya diangkat. Itu loh ya. Kita cek sama-sama nih. Ini kemarin itu saya sempat berkelahi. Bukan berkelahi. Saya sempat bicara masalah apa ini? Masa Rory Bito. Rory Bito ini banyak mengeluarkan apa ini? Nama orang ahwal pakai habaib. Masya Allah, masya Allah. Dia jual harga 100 juta. Ya Allah. Jadi itu terbongkar 50 nasab. Bukan apa ini? Ngaku-ngaku habaib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Jadi terbongkar langsung saya buka kemarin. Dan saya berkati-kati drama. Tidak ada nama orang yang ada. Tidak ada nama orang yang ada yang ada yang habiskan uang 5 M. Masya Allah Ternyata orang Jawa Orang Kristen, orang Ambon Ngaku-ngaku habaib Al-Hidrus Barakba Ini Masya Allah Kok bisa gitu Ya Jalurnya dari belakang Bukan dari muka Masya Allah Astagfirullah Astagfirullah Ada yang turunan Dia ngaku Saya turunan ini Ini Nasab inti Nama inti siapa Namanya Abambang bin Ahmad bin Ali Bin Abdurrahman Terus ternyata dia bilang Ya wabanya Bidu wajak Sudah dibuat Oh antem Dari ini Dikasukin hargan Ini berani 100 juta Dia berani 200 juta Ya Allah Ya Rabbi Nah Di Jakarta banyak gitu-gitu Supaya dapat Keluar habaib Kalau sudah dapat Keluar habaib Bisa Bisa ibaratkan Dawit kemana-mana Bisa ke Kalimantan Bisa ke Kalimantan Ini saya habis Masya Allah Maaf Walaupun Ini Nangis Tidak Tidak Lihat Antum Dengan catatan Harga 200 juta Satu nasab Kalau Satu nasab 200 juta K50 M Ya itu Gampang Nyari uang Seperti itu Ya Allah Nah Alhamdulillah Saya bongkar Semua kemarin Sekarang Tinggal di Suma Tumpang Ini bukan Tempat yang Bagus Ini Tempat Terakai Ini Sampai Ada Yang dari Hadramu Juga Datang Sana Ya Allah Tak mampu Sudah Dijual Beli Ini Macem-macem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Yang terhormat Kepada Yang terhormat Rabi Taha Laui Afisat Rabi Taha Rabi Afisat Beserta Jabang Dengan Pernyataan Ini Saya akan Menyatakan Beberapa Poin Ya Allah Saya akan Ya Allah Saya akan Menyatakan Menyatakan Beberapa Poin Menyatakan Beberapa Poin Yang pertama Yang pertama Benar Di dalam Video tersebut Benar 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 Di dalam Video tersebut Adalah Suara saya Adalah Suara saya Abu Bakar As-Sagab Abu Bakar As-Sagab Yang telah Memberikan Pernyataan Yang telah Menyerikan Pernyataan Bahwa Bahwa Rabi Taha Dan Maktab Daimi Dapat Dibayar 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 Untuk Mengeluarkan Nasab Yang bukan Dari Golongan Alawi Yang Bukan Dari Golongan Baklawi Yang Kedua Dengan Hati Tulus Tanpa Ancaman Dan Paksaan Saya Meminta Maaf Akan Pernyataan Tersebut Saya Tidak Akan Mengulangi Kembali Kejadian Yang Serupa Jika Terulang Kembali Maka Saya Abu Bakar As-Sagab Menerima Konsekuensinya Menerima Apapun Menerima Konsekuensinya Menerima Konsekuensinya 8 Juni 2022 8 Juni 2022 Maaf Ya ada Pernyataan lain Dalam Percakapan itu Bersama Yusuf Bahasim Saya Bercara Yusuf Bahasim Assalamualaikum Orang Tunggu Assalamualaikum Assalamualaikum Yang 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 Ngomong Sudah Minta Maaf Abu Bakar As-Sagab Tapi Kita Harus Katakan Bahwa Mungkin Ini Ribut Di internal Mereka Tapi Yang Nggak Disebutkan Habibnya Kan Disini Tapi Namanya Abu Bakar As-Sagab Ya Sama Kan Mereka Mereka Jadi Bukan Bukan Dari 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 Saya Yang Nggak Punya Merga As-Sagab Atau Apapun Itu Mereka 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 Kita Nggak Tahu Alasan Abu Bakar As-Sagab Ini Ngomong Seperti Itu Kalau Itu Adalah Fitnah Apa Alasannya Dasarnya Apa Pasti Dia Punya Alasan Ngomong Seperti Itu Nggak Mungkin Asal-asal Tapi Yalah Saya Nggak Mau Tahu Alasan Abu Bakar As-Sagab Perbicara Itu Yang Jelas Bahwa Abu Bakar As-Sagab Sudah Mengklarifikasi Sudah Mengkonfirmasi Bahwa Itu Nggak Betul Kita Percaya Aja Itu Nggak Betul Artinya Nggak Ada Terjadi Jual Beli Nasab Tuh Ya Ya Poinnya Itu Tapi Perjuangan Untuk Riset K.I.J. Imaduddin Uthman Kita Harus Dukung Kebenarannya Biar Terungkap Sejelas-jelasnya Beda Hal Dengan Persoalan Ini Kalau Ini Adalah Fitnah Kita Harus Katakan Fitnah Kalau Ini Nggak Benar Kita Harus Katakan Nggak Benar Karena Yang Dilakukan Oleh Kiyah Haji Imaduddin Uthman Ini Belum Selesai Belum Tahu Kebenarannya Karena Sampai Sekarang Mereka Nggak Ada Yang Mau Tes Dena Maka Kita Harus Masih Mengatakan Dukung Terus Apa Yang Menjadi Perjuangan Kiyah Haji Imaduddin Uthman Dan Kita Taruh Kepercayaan Sekarang Kepada Ki Haji Imaduddin Uthman Minimal Kalaupun Tidak 100% 50% Begitu Saudara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh